Tombe sendiri terjadi karena banyaknya jamur pada kulit kepala yang berminyak, alhasil, sel-sel kulit menjadi mati dan membuat serpihan berwarna putih atau yang disebut dengan ketombe, buat baju terlihat kotor ketika ketombe rontok. Selain ketombe, kondisi ini juga bisa memicu kerontokan rambut. Oleh karena itu, penting untuk memilih sampo dengan formula yang tepat untuk merawat kulit kepala dan rambut secara menyeluruh. Jika kamu sudah mencoba berbagai jenis sampo anti ketombe, tapi ketombe di kepala tetap tak bisa hilang, mungkin ini saatnya kamu menerapkan cara menghilangkan ketombe secara alami dengan bahan-bahan yang terdapat di rumah. Welcome to the Freak Show, the best in town. Selain lebih murah, menggunakan bahan alami sudah pasti aman, natural, dan pastinya ampuh dengan hasil yang tidak mengecewakan. Bagi kamu yang memiliki masalah ketombe, berikut ini adalah cara menghilangkan ketombe menggunakan bahan-bahan alami yang bisa kamu coba. Jeruk nipis adalah jenis sitrus dengan kandungan vitamin C tertinggi dibanding jenis jeruk lainnya. Jeruk nipis memang memiliki khasiat yang bermacam-macam untuk kecantikan, bukan hanya untuk memutihkan atau menghilangkan jerawat saja, tetapi juga untuk menghilangkan ketombe yang ada di kulit kepala. Asam sitrat yang ada dalam jeruk nipis akan membantu menyeimbangkan pH di kulit kepala dan membersihkan minyak di kulit kepala. Vitamin C pada jeruk nipis juga merupakan antioksidan yang akan membantu memperkuat folikel rambut dan meningkatkan produksi kolagen. Hal ini akan membantu meregenerasi sel yang rusak pada rambut. Selain itu, jeruk nipis juga mengandung vitamin B yang membantu memperbaiki kondisi kulit kepala, mengatasi kerontokan, dan meningkatkan produksi keratin. Daun sirsak Cara menghilangkan ketombe secara alami menggunakan daun sirsak Untuk kesehatan, daun sirsak mengandung zat acetogenin yang diyakini dapat menghilangkan racun dalam tubuh dan juga menghambat berkembangnya sel kanker. Sedangkan untuk perawatan kulit seperti kulit kepala, daun sirsak dapat digunakan untuk membasmi kutu sekaligus ketombe karena zat acetogenin mampu meracuni parasit penyebab ketombe. Lidah buaya Lidah buaya dapat membantu menghilangkan ketombe karena memiliki efek melembabkan kulit kering. Selain itu, kandungan zat antiperadangan dalam lidah buaya juga membantu mengatasi iritasi atau peradangan di kulit kepala. Satu studi kecil menemukan, pemilik kulit kepala berketombe yang rutin menggunakan masker lidah buaya terbukti merasakan gatal dan serpihan putih di kulit kepala berkurang secara signifikan. Studi lain juga membuktikan, penggunaan gel dari daun lidah buaya terbukti bisa memperbaiki masalah dermatitis seboroik yang menjadi biang ketombe. Minyak kelapa Kulit kepala yang kering, bisa menjadi penyebab masalah ketombe semakin buruk. Menggunakan minyak kelapa bisa membantu menghilangkan ketombe secara alami dengan menghidrasi kulit kepala. Minyak kelapa, juga dapat mengobati eksim yang memicu munculnya ketombe di kepala. Di dalamnya terkandung sifat antimikroba yang berfungsi untuk mengusir jamur penyebab infeksi. Cuka apel Cuka apel memiliki sifat antimikroba dan antioksidan yang bermanfaat untuk rambut. Sifat anti-inflamasi dari cuka sari apel membantu mengurangi iritasi dan kemerahan yang disebabkan oleh ketombe. Sifat antimikroba dan anti-jamurnya cuka sari apel membunuh bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan ketombe, dan juga mengontrol infeksi jamur yang menyebabkan ketombe. Cuka apel juga bermanfaat untuk menyeimbangkan pH kulit rambut yang berguna untuk mengurangi pertumbuhan jamur penyebab ketombe. Gimana nih kawan-kawan, dengan herbal alami, rambut kembali sehat, ketombe hilang. Oke, video kali ini sampai disini dulu. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi atau inspirasi buat kalian semua. Terima kasih, salam sehat, salam pukses dari Stelis Desa. Terima kasih.